Nastarnya sudah siap ya ini yang isi nanas dan ini yang wafer ya aku taruhnya paburisat Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, saya Dona Bayo, bagaimana kabarnya? Nah di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau bikin nastar pesanan ya 2 kg, jadi ini mau bikin 2 macam nastar yaitu nastar isi nanas dan nastar wafer ya Oke, simak dan stay tune terus Nah teman-teman, kali ini gak aku tulis resep-resepnya karena sudah ada di video sebelumnya, nanti aku cantumin linknya ya, link resepnya di description, tinggal di cek aja Jadi ini aku langsung aja bikin ya karena 2 kg teman-teman, aku repot ya, maksudnya nulis-nulis resepnya, jadi tinggal di klik aja di description Nah ini aku mau bikin sleigh-nya dulu ya Ini nanas yang sudah dihaluskan sebelumnya Boleh diparut Setelah ini masukkan gula pasirnya ya Dan juga kayu manis Juga cengkeh Kita masak sampai menjadi sele ya Tidak lupa diaduk ya teman-teman, biar tidak gosong bawahnya Nah ini udah agak kering ya, jadi sampai benar-benar sedikit keras, ini masih lembek ya, kalau untuk nastar Jadi jangan sampai dilepasin, maksudnya diaduk terus Seperti ini, kalau enggak bisa gosong Sampai benar-benar teksturnya agak keras gitu ya Soalnya kalau masih lembek gini bisa beleber Sudah mulai kering banget Sebentar lagi Sudah selesai ya Ini buat aku sudah Seperti ini Nah sudah Sekarang kita angkat Sekarang masukkan ke mangkuk Nah seperti ini Nah ini aku mau bikin nastar wafer dulu ya Kita mix ya Kita mix ya Oke setelah ini kita masukkan terigunya ya Ih mau aku ulenin pakai tangan Biar tahu ininya ya Teksturnya Oke ya Kita bikin Sebelumnya kita taburin dulu tepung Biar tidak lengket ya Ini aku sudah cuci tangan Jangan khawatir ya teman-teman Cementerat Ini dien played Teman-teman Dekan Tegen Car snap Pembelian selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita olesin kuning telur ya ini sudah dipanggang sebelumnya 10 menit dan kita olesin kuning telur nah sekarang kita panggang lagi ya selama 10 menit lagi nah ini yang wapernya sudah mateng oke sekarang kita lanjut bikin nastar isi nanasnya ya oke aku sudah cuci tangan jangan khawatir selamat menikmati ini aku mau bikin bentuk pumpkin ya atau labu kuning dan nanti nanti aku mau bikin ini cengkehnya ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini terakhir ya selamat menikmati sekarang kita panggang nah dalam proses pemanggangan ya oke sekarang kita olesin kuning telurnya ya selamat menikmati ini aku mau aku hias pakai ini ya bunga cengkeh selamat menikmati nah teman-teman oke teman-teman ini sudah aku hias ya sekarang kita panggang lagi nah ini dia nastar nanas nah teman-teman nastarnya sudah siap ya ini yang isi nanas dan ini yang wafer ya aku taruhnya paburisat karena keburu-buru nah sekarang tinggal kita masukin ke toples ya oke sekarang kita timbang ya oke ya 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 Nah ini sudah 1 kg ya Tinggal ditata rapih aja Oke teman-teman Ini udah aku masukin ke toples ya Nah ini yang wafer Dan ini yang isi nanas ya Jadi sudah 2 tupleware Tinggal dihantar besok ya Oke teman-teman ya Resepnya tinggal cek aja di description Sampai ketemu di next video aja Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Biar kalian tahu notification terbaru dari video saya Hasta luego Hati-hati Bye-bye Sub indo by broth3rmax